Dan Pemirsa Sidang Isbat saat ini sudah dimulai di Kementerian Agama Jakarta, kita langsung bergabung ke sana untuk melihat hasilnya. Saya bersyukur saya didampingi oleh Bapak K.I. Haji Dr. Yusnar Yusuf, selaku salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, dan sebelah kanan saya Bapak Dr. Ali Tahir Parasong, ketua Komisi 8 DPR RI, yang juga secara seksama mengikuti Sidang Isbat pada malam hari ini. Rekan-rekan media, para jurnalis, para wartawan yang saya hormati, mengawali Sidang Isbat tadi kita telah mendengar paparan dari salah seorang anggota tim falakiyah Kementerian Agama yang mewakili Planetarium Jakarta, Bapak Cecep Nurwendaya, yang telah menjelaskan, memaparkan kepada kita semua posisi hilal. Dilihat tidak hanya dari seluruh wilayah tanah air Indonesia, tapi juga dari berbagai negara di dunia. dan kita mengetahui bahwa posisi hilal dari seluruh wilayah tanah air itu berada antara minus 1 derajat 26 menit sampai dengan minus 0 derajat 5 menit. itu artinya bahwa dari seluruh wilayah di tanah air kita posisi hilal berada di bawah ufo. Selanjutnya, dalam Sidang Isbat tadi kita mendengar laporan dari sejumlah petugas peru'iak hilal yang ditugaskan oleh Kementerian Agama bekerja di bawah sumpah yang tersebar tidak kurang dari 105 titik di seluruh wilayah tanah air dari Provinsi Aceh sampai Papua. Seluruh Provinsi itu memiliki tim peru'iak yang lalu tadi dilaporkan setidaknya ada 33 peru'iak dari 33 Provinsi yang ada yang menyatakan bahwa tidak satu pun di antara mereka yang melihat hilal. Jadi tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal. Maka dengan dua hal sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa posisi hilal itu berada di bawah ufuk dilihat dari seluruh wilayah tanah air kita dan tidak ada satu pun petugas kita yang mampu melihat hilal maka sebagaimana ketentuan sebagaimana kaedah yang berlaku selama ini bahwa ketika hal itu terjadi maka bulan Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. itu artinya besok hari Selasa kita masih berpuasa karena besok masih Ramadan dan dengan demikian satu syawal tahun 1440 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2019. itulah hasil sidang isbat kita kali ini yang diikuti tidak hanya oleh para alim, para ulama para tokoh agama para pimpinan ormas-ormas Islam para pimpinan pondo-pondo pesantren para ahli ilmu falak ahli astronomi tim falakiyah tentu dan juga diikuti dihadiri oleh sejumlah duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat dan tentu Majlis Ulama Indonesia dan wakil-wakil rakyat kita di DPR RI demikianlah hasil sidang isbat kali ini dan